Halo guys, selamat datang kembali di channel Wito Sarlau kali ini kita akan membahas suatu motor yang sangat viral ya karena memang ini salah satu motor yang akan menghadang pesaing beratnya dari Honda yaitu PCX apakah ini akan berhasil dan kita lihat nanti bagaimana penjualannya dan sekarang kita akan cerita apa saja keunggulan-keunggulan dari motor NMAC2 versi yang terbaru ini apakah sama saja dengan versi yang sebelumnya, mari kita lihat yang pertama kita akan memperhatikan atau membandingkan apa saja yang terbaru pada bagian yang paling bisa atau yang sering dilihat yaitu bagian lampunya, baik lampu depan maupun belakang kalau dilihat dari versi yang sebelumnya, lampunya tidak jauh berbeda sih ya tapi sepertinya yang baru ini agak sedikit lebih kecil dan agak lebih ke atas dan untuk sennya juga agak, posisinya agak ke bawah sedikit dan untuk bagian lampu belakangnya itu malah lebih mirip dengan kakaknya yaitu X-Mac yang 250 cc yang mempunyai lampu seakan lampu ganda di belakangnya atau lampunya dibagi dua seperti itu namun kalau untuk bagian sen itu masih menggunakan bohlam dan untuk bagian dari lampu depan dan lampu belakang sudah menggunakan LED kalau untuk versi sebelumnya masih menggunakan bohlam untuk lampu belakangnya kurang lebih seperti itu jadi kalau dilihat dari sisi fisik lampunya saja ini sudah banyak sekali perubahan dan ya lebih bagus lah menurut saya sih dibandingkan yang sebelumnya perbedaan berikutnya adalah NMAX yang baru sudah menyediakan colokan buat mengecas HP kamera dan lain sebagainya sedangkan untuk MX lama belum menyediakan fitur ini ya biasanya yang bagi yang lama itu membuat colokan sendiri ya ya ini merupakan satu yang sangat dibutuhkan bagi para bikers perbedaan yang mencolok berikutnya adalah di bagian kunci kontak untuk yang barunya sudah menggunakan keyless atau smart key jadi tanpa mencolokkan kunci secara fisik ketika ingin menghidupkan sedangkan pada versi yang lama masih menggunakan kunci yang manual ya ini merupakan salah satu untuk sistem keamanan yang lebih canggih dari para tangan-tahan jahil perbedaan berikutnya adalah di bagian pengereman walaupun sama-sama ABS tapi untuk versi yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan dual channel ABS yaitu depan dan belakang sedangkan yang versi lama hanya menyediakan satu channel saja yaitu ABS di bagian depan saja dan ini sangat canggih sekali untuk meminimalisir resiko slip ketika melakukan pengheraman perbedaan yang mencolok berikutnya adalah di bagian speedometer yang mana desain yang lama itu desainnya membulat dan yang baru desainnya kotak persegi 6 memanjang dan yang canggihnya lagi adalah pada speedometer yang baru bisa disambungkan atau dikonekkan ke HP atau smartphone teman-teman jadi ada aplikasi khusus untuk memantau kinerja mesin seperti aki konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya sudah lumayan canggih oke teman-teman demikianlah perbedaan yang sangat mencolok pada motor ini dengan versi yang sebelumnya nanti secara detail dan lebih detail lagi akan kita bahas di video berikutnya oke dengan demikian apakah Anda tertarik dengan motor ini apakah ingin memilikinya ya pasti tentu saja jadi siapkan uang Anda untuk saat ini Yamaha belum merilis secara resmi berapa harga dari motor ini oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh